Mbak, ya Ian, jawabku sambil duduk minum kopi di warung kami. Hmm, mbak udah ketemu setelah. Hah? Alisku bertaut menatap Yana. Pertanyaannya terdengar aneh. Maksudku, hmm, gimana ya? Jangan berbelit-belit. Ada apa sih? Yana membuatku penasaran. Tadi saat di atas angkot, aku lihat setelah. Ia jalan mesrah dengan seorang bapak-bapak. Terus mereka naik mobil pribadi. Masa sih? Bapak itu siapa? Setahu aku tidak ada keluarga lain yang dekat dengan setelah. Pamanya berada di Batam dan hubungan mereka tidak begitu akrab. Kalau aku tahu, gak mungkin nanya mbak. Kirain ada saudaranya ibunya atau... Tapi sama paman kok mesrah. Gak ada, Ian. Mungkin... Entahlah. Tak ingin berpikir buruk. Tapi tetap saja pikiran buruk hinggap. Waktu aku keluar dari rumah ibu mertua ditutu selingguh. Setelah belum pulang. Bahkan esoknya aku menyebut raka. Ia juga tidak terlihat. Jangan-jangan... Sebaiknya aku tidak memikirkan yang bukan urusanku. Terrrr... Terrrr... Tiba-tiba ponselku bergetar. Ku rokok dari dalam saku. Lalu melihat siapa yang menelepon. Mas Bayu, batinku. Tidak ku jawab dan membiarkan ponsel itu berhenti bergetar. Kok enggak diangkat, mbak? Tanya Yana. Sambil melihat ke ponselku. Lagi malas aja. Jawabku. Lalu menakuk kopi. Jika mas Bayu bisa berubah. Kenapa tak diberi kesempatan, mbak? Atau mbak sudah siap cerai? Cerai. Kata itu akan mengantarkanku ke status berjanda. Dan ini terdengar memprihatinkan. Anak kecil. Anak masih kecil. Dan apakah aku siap janda? Mbak, mbak. Oh, apa yan? Aku tersentak. Berumah tangga itu ribet ya, mbak? Kok nanya itu? Alisku langsung bertaut. Pengen nanya aja. Sejarah pasti kulalui nanti. Kuliah aja dulu. Jangan mikir yang macam-macam. Tentu dong, mbak. Lagi ya nanya aja apa salahnya. Yana tersenyum kejut. Teret, teret. Ponselku bergetar lagi. Kuliat ke layarnya. Masih dari Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu ucap Yana. Sambil melihat layar ponselnya. Astaga. Mas Bayu menggunakan Yana. Ingin bicara denganku. Aku angkat ya, mbak. Terserah kamu. Tapi mbak gak pengen ngomong sama dia. Cari alasannya. Lalu Yana menempelkan ponselnya di telinga. Assalamualaikum, Mas Bayu. Eh, iya bu. Oh, hmm. Marina ada di warung. Aku lagi di kamar. Hah? Ih, iya. Bentar. Yana melihat padaku. Mbak, ibunya Mas Bayu. Ucapnya berbisik. Tumben ibu mertua menghubungi. Atau Mas Bayu gunakan ibunya. Buat bicara denganku. Kenapa masalah ini jadi konsumsi keluarga? Mbak, nih. Yana menyodorkan ponselnya. Tapi aku enggan menerima. Tepatnya menjawab ponsel. Katanya penting, mbak. Bisik Yana lagi. Urusan penting apalagi? Ibu mertua menelpon aku. Urusan Mas Bayu. Atau urusan. Agar aku bisa membebaskan inur. Mbak, ini penting katanya. Akhirnya dengan berat hati. Ponsel itu diterima. Lalu menempelkan ke daun telinga. Yah, bu. Jawabku di ponsel. Rina, cepat kamu kesini. Bayu mengancam. Jika kamu tidak datang. Cepat kesini, Rin. Dek. Suara ibu mertua terdengar sangat panik. Ini berhasil membuat jantungku berdata tidak enak. Entah kenapa. Ini makin membuatku ilfil. Anjaman. Astaga. Rina, cepat kesini. Apa kamu mau? Suamimu mati. Teriakan ibu mertua. Hanya bisa membuatku terdiam, terpaku. Bagaimana mungkin aku menginjakkan kaki ke sana. Barusan Jaka menelpon. Mengancam. Agar aku jangan ke sana. Bukan lantaran takut. Tapi ini lebih ke sebuah kenyamanan. Maaf, bu. Mas Jaka melarangku ke rumah ibu. Itu lantaran istrinya di penjara. Jawabku jujur. Ini rumahku. Jadi aku yang memutuskan siapa yang datang. Kamu gak usah pikirin Jaka. Yang penting, Bayu tidak melanjutkan. Cepat kesini, Rin. Kali ini ibu mertua berucap dengan isakan tangis. Terdengar jelas, ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi putranya. Tapi, bu. Cepat kesini, Rina. Cepatlah. Bayu tidak main-main dengan ancamannya. Ia seperti stres. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Ini semakin sulit. Sikap Mas Bayu semakin membuatku takut melanjutkan rumah tangga dengannya. Aku seorang istri putusandaran suami. Bukan menompang suami agar tetap kuat berdiri. Lagi, sikap rapunya terlihat. Haruskah begini caranya menyelesaikan masalah. Sejarah tak langsung, ia memperlihatkan sikap egois. Seolah aku harus menuruti semua kemauannya. Cepat, Rina. Apa kamu mau disalahkan nantinya? Aku merasa tertekan. Mas Bayu pasti nekat seperti sebelumnya. Haruskah aku kesana meskipun jaka menghancang. Di sisi lain, aku tak ingin disalahkan. Ada apa, mbak? Tanya Yana. Aku masih terpaku dengan pemikiran bimbang. Ini bukan karena rasa. Tapi lebih kekhawatiran dengan bayangan tentang dampak yang akan terjadi. Bagaimana kalau seandainya Mas Bayu mati karena aksi kenekatannya? Bagaimana kalau aku kesana sementara jaka sudah mengancam agar aku tak menginjakkan kaki di rumah itu? Aku tahu, ibu mertua selalu membela jaka meskipun ia sudah terbukti salah. Ya Tuhan, sulit sekali memutuskannya. Apa yang harus ku perbuat? Mbak, suara Yana lebih keras hingga aku tersentak. Mas Bayu ngancam. Dili, jika aku tidak kesana, Yan. Jawabku. Apa? Yana terkejut dengan mata membulat. Siapa yang? Tiba-tiba ibu menonggakan kepala di pintu. Ternyata ibu menguping pembicaraan kami. Mas Bayu, ibu, jawab Yana. Astaghfirullahaladzim. Tunggu apa lagi? Ayo kesana, Rina. Tapi ibu, jaka melarangku kesana dan aku saja bingung dengan hati ini. Ngapain pikirin jaka? Pikirin bapak anakmu. Lagian, jika terjadi sesuatu pada bayu, kamu pasti disalahkan. Setidaknya, buat ia tenang. Baru bicara baik-baik. Iya mbak, ibu benar. Setelah menimbang sebentar, balik baik itu tampak dan kemungkinan yang akan terjadi. Kuputuskan kesana bersama Yana. Ibu tak bisa pergi karena menjaga rakah yang sedang tertidur. Ada rasa kesal bercampur kecewa. Ia berpikir pendek dan cara pun tak membuatku tergugah. Astaga, kenapa makin lama rasa ini semakin ingin melepaskan diri? Tak ada kepanikan. Justru aku berpikir bagaimana cara menjalani hidup. Jika mas bayu tak merubah sikap dan pemikiran pendeknya, apakah aku harus selalu meneruti seandainya ia main anjam? Lagi dan lagi, tapi sampai kapan? Angkot berhenti depan warung ibu mertua. Setelah bayar ongkos, kami bergegas menuju rumah. Warung terlihat sepi, meskipun tetap dibuka. Tak terlihat ibu mertua dan pasti di dalam rumah menenangkan mas bayu. Sepi mbak, ucap Yana setelah kami melewati pintu utama. Tak ada seorang pun di ruang tamu. Jangan bayu, jangan lakukan itu. Rina pasti datang. Terdengar suara ibu mertua memohon. Aku dan Yana beradu pandang sesaat, lalu mempercepat langkah ke ruang tengah. Sampai di ruang tengah, hanya anak jaga dalam puhaian yang terlihat. Jangan nekat, mas. Kamu gak mikirin meraka apa. Kali ini, terdengar suara setelah. Mbak, kayaknya di sana. Yana menunjuk ke arah pintu dapur. Ya, jawabku sambil menganggu. Beberapa langkah saja, kami sudah diambang pintu dapur. Sampai di sana. Rasanya aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Mas bayu berdiri di atas kursi yang bertenggar di atas meja. Tali sudah melingkar di lehernya. Ibu setelah dan jaka berdiri dekat meja, berusaha menghentikan. Cukup, mas. Sahutku menatap mas bayu. Seketika, semua mata tertuju padaku. Rina, aku tahu, kamu pasti datang. Mas bayu bicara, meskipun tali masih melingkar di lehernya. Bayu, sekarang turun. Rina sudah datang. Ibu mertua memegang pergelangan kaki mas bayu. Rina, maafkan aku. Mas bayu memohon. Mas bayu memohon. Laki, kenapa hati ini tak tergugah? Yang ada rasa kesal dengan tingkah konyol kekanakan-kanakan. Apakah seperti ini lelaki menyikapi masalah? Atau hanya mas bayu saja yang seperti ini? Salahkah aku jika ingin atau menuntut seorang suami yang bisa dijadikan panutan? Bukankah ia kepala rumah tangga? Aku ingin imam yang bisa menguatkanku dalam keterburukan. Atau seorang imam yang bisa membuatku kuat dalam segala cobaan. Namun kenyataannya kami terbalik posisi. Tolong jangan bersikap kekanakan-kanakan mas. Aku malu tugasku. Kamu malu padaku. Biar aku mati saja Rina. Lalu mas bayu semakin mengerapkan ikatan tali di lehernya. Jangan bayu, teriak ibunya. Jangan lakukan itu mas. Setelah terlihat panik. Ih, kamu hanya bisa bikin masalah ini makin gawat. Datang bukannya nolong, tapi bikin tambah masalah. Jangan menatapku, menyalakan. Dasar keluarga aneh. Tak ada sikap saling menghargai. Jika menguntungkan, baru bicara baik. Mbak, sebaiknya bicara baik-baik saja. Biar masalah ini cepat selesai. Bisi Iyana. Rasa muak ini membuat egois tersendiri bagiku. Raka ditinggal bersama ibu dan aku memperlama waktu di sini. Terpaksa harus bicara manis agar mas bayu bersedia turun. Mas, apa kamu tak ingat Raka? Mas, jika kamu sayang Raka, bukan gini caranya. Sekarang turunlah. Jika aku mati, mungkin kamu senang dan bisa bebas. Aku hanya bikin kamu malu, Rina. Mas bayu seperti seseorang yang sedang putus atas. Matanya berkacah, berujab. Turunlah. Aku ingin bicara mas. Sebenarnya, aku tak ingin bicara. Tapi terpaksa. Demi alasan agar ia turun. Usahaku berhasil. Mas bayu akhirnya turun. Lalu ia mendekat. Rina, ayo kita bicara. Aku menatapnya. Tak menyangka. Jika inilah sifat aslinya. Lelaki dulu yang kucintai hingga dibilih sebagai suami. Bisa membuatku merasa muak. Ya, sangat muak. Ia tak bisa jadi sandaranku. Tolong jangan libatkan aku dalam kerabuhanmu. Jika kamu saja rabu, bagaimana aku bisa bersandar? Loh, tapi Rina. Apalagi? Kamu mau? Hingga meninggalkan masalah. Kamu egois, mas. Hei, Rina. Kok malah mampar umit keadaan? Biasa saja kali ngomongnya, timbal jaga. Diam. Ini bukan urusanmu. Sepertinya, aku tak ada rasa hormat untuk jaga. Kamu. Jangan tambah masalah, jaga. Sebaiknya kamu ke warung, pinta ibunya. Bu. Ia bicara mentang-mentang hingga tidak menghargai aku. Jaga menunjukku. Kalau ia ngomong keras, nanti Bayu malah ingin lagi. Pergilah ke warung. Aku akan tunggu duduk. Mana tahu ia... Bikin ribet saja. Lalu jaga berlalu, saat melewati pintu, ia menatap sini sepadaku. Setelah, ayo keluar, ajak ibu mertuaka setelah. Seperti ingin membiarkan aku dan mas Bayu bicara berdua. Seketika, Yana pun ikut keluar. Kini, hanya aku dan mas Bayu di dapur. Aku duduk di bangku kayu panjang yang sudah tersedia di sudut dapur. Aku minta maaf, Rina. Mas Bayu mulai duduk di sampingku. Kamu tahu, mas. Sikapmu seperti ini tak membuatku iba. Justru ilfil. Apa? Ya, ini ungkapan jujurku yang perlu kamu ketahui. Buat apa berucap manis jika membuatku dalam kondisi sulit. Jika ia mengancam, mau lagi. Maka aku pun siap pergi tanpa berbaling ke belakang. Aku hanya ingin bicara. Tapi kamu menolak. Jadi ini hanya akal-akalanmu saja agar bisa. Kamu keterlaluan, mas. Aku langsung bangkit berdiri. Rina, tanganku ditahan. Apalagi, mau mengancamku. Sana lakukan. Jika kamu mati, jangan sampai arwahmu mencari aku dan raka. Urus sendiri sesuai keinginanmu tanpa melipatkan aku. Ku tarik kasar tanganku hingga terlepas. Kenapa sulit memaafkan aku? Ini hanya salah paham. Tapi kamu seolah bersikap mentang-mentang hingga mengabaikan aku. Suara mas Bayu pun lebih lantang dari suaraku. Ya Tuhan, aku kira ia bisa lebih bersikap dewasa setelah aku tegur. Tapi justru semakin mencari pembelaan dan sempatnya menyalahkan aku. Cukup, mau iya. Atau tidak, aku tak peduli. Aku kecewa padamu, mas. Lalu aku berlalu keluar dapur. Rina, Rina. Aku terus melangkah tanpa peduli panggilannya. Rina, sampai di ruang tamu, langkahku terhenti karena terpanah melihat adegan jaga diajar seorang bapak-bapak bertato. Selain itu, ada seorang ibu-ibu berdas terpanjang yang tak kukenal. Siapa mereka? Ampun, pah. Ampun. Jaga memohon memegang kakinya. Apakah bapak itu papanya Inur karena jaga memanggilnya, pah? Beraninya kamu tak memberitahuku kalau Inur di penjara. Kamu kira aku sudah mati? Buk. Ia menampar kepala jaga. Jangan, pak. Tolong lepaskan puteraku. Ibu mertua memohon menyatukan telapak tangan. Biar ia tahu rasa, bang, masa anak kita tidak dijaga keram seorang ibu-ibu itu. Pasti ibu itu istrinya. Ini semua karena mereka. Mereka yang memasukkan Inur ke penjara. Jaga menunjukku. Ku palingkan ke belakang. Mas Bayu sudah berdiri, melihat. Lalu mereka mengalihkan pandangan padaku. Lalu ke Mas Bayu. Jaga sudah melepaskan tangannya dari kaki bapak itu. Mereka yang melaporkan Inur, pak. Mah, ia menuduh Inur melakukan kekerasan pada anaknya. Jaga berusaha mempengaruhi mereka. Tunggu, pak. Ini hanya salah paham. Tolong bicarakan baik-baik. Tapi ucapan ibu mertua, mereka apaikan. Bapak itu perlahan mendekat. Sementara ibu berdaster itu tetap diam melotot. Seolah mengajak berperang. Sebelum bapak itu semakin dekat, Mas Bayu langsung berdiri di depanku. Seolah melindungi. Akan tetapi, bapak itu menyipitkan mata sambil melangkah membusungkan dada. Tato di petis hampir menutupi kulit kakinya. Terlihat jelas karena ia mengenakan jelana jeans seludut. Begitu juga tato di lengan tangannya. Ia terlihat seperti pereman di terminal. Tenang Rim, biar aku hadapi. Ucap Mas Bayu belan. Sampai mana Mas Bayu bisa melawan bapak itu. Melawan jaga saja ia kalah. Kondisi kakinya, halangan baginya melawan. Ya Tuhan, aku takut ia terluka. Aku melangkah maju hingga sejajar dengan Mas Bayu. Seandainya, bapak itu main kekerasan. Ponselku sudah siap merekam tanpa diketahui. Karena seolah aku sedang memegang ponsel. Jantungku udah dikduk. Tapi berusaha tenang. Karena harus dihadapi. Bapak itu bukannya menatap Mas Bayu. Tapi aku. Jangan, pak. Tolong jangan sakiti mereka. Terdengar kecemasan ibu mertua. Terlihat ia nasibuk dengan ponselnya. Seperti menelepon seseorang. Apakah ia ingin memberitahu bapak? Ku tarik nafas panjang. Dalam kondisi ini, aku tak boleh panik. Ku lihat ke samping. Ada meja. Di atasnya ada asbak rokok terbuat dari kaca. Melihat itu, langsung terlintas ide. Menjadikan asbak rokok senjata melawan. Ya Tuhan, aku tak pernah melakukan ini sebelumnya. Tentu rasa cemas semakin sulit dilawan. Jangan sakiti istriku. Atau ku lapor polisi. Anca Mas Bayu. Terlihat tenang. Ku palingkan muka ke Mas Bayu. Ia menatap bapak itu. Seperti siap menghadapinya. Namun aku gamang. Melawan pasti kalah. Mereka yang masukkan inur ke penjara. Ajar mereka apa? Sahut jaga. Seperti mensugesti agar bapak itu mengajar kami. Tunggu. Aku sudah lapor polisi. Jika bapak melukai kakakku. Siap-siap temani putri bapak di penjara. Tiba-tiba Yana bersuara lantang. Kamu yang bernama Rina. Bapak itu sudah berdiri di depanku. Iya pak. Jawabku menantang matanya. Inur sudah cerita. Dan aku mohon. Tolong maafkan inur. Tolong jabut tuntutan itu. Wow. Bapak itu justru memohon minta maaf. Atas nama inur. Dugaan yang salah. Aku kira. Ia ingin berbuat kasar. Bang. Kok malah minta maaf. Mereka membuat anak kita masuk penjara lho. Ibu berdaster itu teriak tidak suka. Diam. Biarku selesaikan. Tapi bang. Mereka. Diam. Jangan bikin aku malu. Seketika. Ibu berdaster itu terdiam. Dengan raut muka tak sewot. Mbak inur berbuat kasar pada anakku. Sudah dua kali. Bahkan ia juga memfitnah. Aku jual. Menurut bapak. Apakah aku harus memaafkannya. Ia juga memfitnah Rina Selingku. Timpal Mas Bayu. Itu hanya alasan kalian. Iri pada putriku. Sanggah ibunya inur. Lalu ia berpaling gak Mas Bayu. Pasti kamu suka pada inur. Dan ditolak. Hingga sakit hati. Ia kan. Ibunya inur menunjuk Mas Bayu. Astaga. Omong kosong macam apa lagi ini. Ibunya seperti ini. Lah pantas anaknya begitu. Bicara dijaga bu. Aku wadikibarnya. Dan masih waras. Mas Bayu meradang. Tentu ia marah. Dituduh suka dengan inur. Hei bu. Bicara dijaga dong. Gak mungkin. Bayu suka sama inur. Lah inur istri kakaknya Bayu. Ibu mertua berusaha meluruskan. Ia nih. Kok malah tambah ribet. Cerocos setelah. Kalian aja yang gak tau. Lah inur cantik. Dengan kulit glowing. Ia juga pintar dandan. Perlu bu Ida ketahui. Yang suka sama inur banyak. Tapi lantaran ia memilih putramu. Kami terpaksa restui. Ternyata firasatku benar. Anakku di penjara. Tak ada yang memberi kabar. Seharusnya bu Ida mikir. Bukankah aku menyerahkan putriku. Hidup bersama putramu. Di rumah ini. Bu Yus. Kami sedang memikirkan jalannya. Agar inur bebas. Jangan salah paham. Lagian inur juga salah. Mencubit cucuku. Hingga memiru. Bukan saja itu. Ada dua penjolan di kepala raka. Yang aku tak suka. Mana tanggung jawab putramu. Seharusnya. Ibu didik inur bersikap baik. Ini semua lantaran sikap putrimu. Hei. Bu Ida. Jangan menasihatiku. Cukup jadikan putramu suami bertanggung jawab untuk inur. Ini malah punya anak cengeng. Lirikan matanya kejaga. Memperlihatkan ketidaksukaannya. Bu Yus. Jangan salahkan aku. Lah putrinya. Gak bisa diajari baik. Coba pikir. Kenapa ia bisa di penjara. Ini malah menyalahkan orang lain. Ibu ngomong dijaga dong. Lihat putrimu itu. Anakku sering nelpon. Mengadu tentang sikapnya tak benar. Ibunya inur menunjuk setelah. Loh kok malah bawa-bawa aku. Mata setelah memelalak. Iya dong. Kamu kan yang cakar wajah inur. Jangan kamu kira. Aku gak tahu. Dasar orang tua gila. Anak dan emak sama gilanya. Caci setelah terdengar lancar. Kamu bilang aku gila. Lalu ibu yang dibanggil bu Yus itu mengejar setelah. Seketika terjadilah aksi jambak-jambakan rambut. Antara setelah dan ibunya inur. Dulu inur dan setelah. Kali ini ibunya inur dan setelah. Astaga. Semua mata terpana menonton. Hingga masalah inti terabaikan. Keributan lain baru dimulai. Pergulatan antara setelah dan bu Yus makin panas. Ibu mertua dan jaga berusaha melerai mereka. Namun setelah maupun lawannya tak mau kalah. Hingga berusaha melepaskan diri dan ingin melanjutkan. Sebuah pemandangan memalukan. Karena setelah seorang gadis berpendidikan. Berhenti Yus. Jangan bikin aku malu. Teriak bapaknya inur. Biar ia tahu rasa. Ia yang jagar muka anak kita. Ya harus dibalas dong. Gerampu Yus. Jaga menahan ibu mertuanya itu. Biar sekalian muka muka jagar. Setelah tak mau diam. Padahal tangan dipegang ibunya. Cukup. Teriakan bapak mertua. Hingga membuat suasana hening sesaat. Tentu semua terkejut. Karena suaranya sangat lantang. Namun berhasil. Membuat bu Yus menjauhi setelah. Seakan takut. Bapak itu mendekati ibu mertua dan setelah. Sementara Jaga terlihat takut. Karena perlahan ia menjaga jarak. Bu Ida. Kami kesini. Hanya merasa diabaikan. Putri kami di penjara. Tapi kalian mendiamkannya. Apa ibu senang. Melihat putriku di penjara. Bukan gitu pak. Aku dan Jaga sedang berusaha. Mencari jalan keluar. Agar inur bebas. Tapi itu lagi. Kesalahan inur banyak. Dan mungkin susah dimaafkan. Berulang-ulang loh pak. Tapi bukan berarti anakku dibiarkan. Timbal bu Yus kesalah. Bukan gitu mah. Aku hanya tak ingin menyusahkan mama dan papa dalam urusan ini. Lagian inur istriku dan tanggung jawabku. Jaga berusaha mencari alasan. Dasar beko. Kamu tuh mikir dong. Ini sudah berapa hari inur di penjara. Semalam aja ia pasti tersiksa. Astaga. Jaga sama sekali tidak dihargai mertuanya. Cara bahasa pun tidak sopan. Masih untung orang tuaku meskipun kami bukan berpendidikan tinggi. Tapi ajaran tentang atitude masih diingatkan. Bu Yus. Kami pasti bisa membebaskan inur. Tolong jangan berdebat lagi. Yakin enggak? Nada bicara bu Yus terdengar sumbing. Diusahakan bu. Jawaban ibu mertua pun terdengar tak yakin. Mana tanggung jawabmu Jaga? Teriak bapak mertua Jaga. Semakin meradang. Pak, aku pasti membawa inur pulang lagi. Aku janji. Saat semua mata fokus pada perdebatan. Aku melangkah mendekati Yana dekat pintu utama. Ini membuatku tidak tertarik. Atau lebih tepatnya tidak ingin ikut campur meskipun akulah yang melaporkan inur. Biar mereka mencari solusinya. Kesalahan inur sudah berkali-kali dan tak ada kata maaf dariku. Ayo pulang bisiku ke Yana. Ya, Mak. Yana seolah mengerti karena tak banyak pertanyaan. Kami meninggalkan rumah ibu mertuaku. Saat melangkah menlewati pintu masih terdengar perdebatan tegang. Buat apa berlama-lama di sana jika hanya menonton mereka? Yang ku takutkan aku terseret lagi dalam masalah ulah keluarga suami. Dari mana, Rin? Tanya Bapak. Saat aku dan Yana baru menginjakkan kaki di rumah. Tadi Bapak tak di rumah hingga tak tahu kami pergi. Hmm, dari rumah ibu mertua, Pak. Jawabku agak ragu. Ada masalah. Bapak menyipitkan mata. Menatap selidik. Sudah selesai kok, Pak. Yan, tadi nelpon Bapak ya? Ada apa? Bapak memalingkan pandangan ke Yana. Oh, emm, itu, Pak. Yana meliriku. Yana juga terlihat ragu menjawab. Mungkin melihat ekspresi wajahku. Ada masalah apa di sana? Kenapa kalian enggan bercerita? Apa tak menganggap Bapak lagi? Nada Bapak tatar, tapi berhasil menusuk hati. Waduh, bukan bermaksud itu. Tapi aku takut Bapak emosi lagi. Bukan gitu, Pak. Cerita ada apa? Bapak masih kuku ingin tahu. Kuceritakan yang terjadi. Tidak ada gunanya menyembunyikan. Toh hanya Bapak sandaranku ini. Bahkan aku sangat beruntung ada pembelaan dari Bapak. Ternyata Bayu semakin parah. Dulu, Bapak kira ia sedang tertekan lantaran kondisi kakinya. Tapi, ia seperti anak-anak main anjam agar keinginannya dituruti. Bisa jadi juga tertekan karena merasa bersalah, Pak. Timpa Liana. Tertekan. Sampai kapan itu dijadikan alasan agar kesalahannya dibiarkan. Ini kesalahan hampir fatal. Buat apa punya suami jika batinya rabu. Justru keadaan tidak sehat dibiarkan berlanjut. Akan menimbulkan sakit makin parah. Jika tidak diopati. Aku harus bagaimana, Pak? Sebenarnya, aku tak punya solusi. Ada rasa bimbang. Lihat, apakah ia bisa berubah? Tentu kamu lebih tahu jawabannya. Justru aku bingung, bertahan atau lepas. Bersambung. Bersambung.